Pemirsa Kepala LL Dua Dikti Sumatera Utara, Ibnu Hajar, menyerahkan surat keputusan ke Mendikbud Risti, pengangkatan Wakil Rektor Dua Umsu Akrim menjadi guru besar bidang pendidikan. Tentu saja penambahan guru besar Umsu ini menjadi 10 orang, memberikan rasa syukur dan kegembiraan bagi Sivitas Akademika Umsu. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pantas bersyukur dan bergembira dengan bertambah satu lagi guru besarnya. Akrim, putra asal pasaman Sumatera Barat menjadi guru besar ke-10. Ia meraih gelar guru besarnya di usia yang masih 43 tahun, tentu saja ini menjadi satu capaian prestasi yang luar biasa. Bagi Umsu, penambahan guru besar menguatkan kepercayaan masyarakat kepada Umsu dengan akreditasi institusi A. Penyerahan SK guru besar yang berlangsung di gedung LL Dikti Sumatera Utara dihadiri Wakil Rektor 1 Muhammad Arifin, Wakil Rektor 3 Rudianto, Ketua BPH Umsu Bahril Datuk, dan Pimpinan Fakultas dan Program Studi. Kepala LL Dikti Sumatera Utara Ibn Hajar menegaskan penyerahan SK guru besar itu menjadi modal besar bagi Umsu untuk terus menjadi universitas terbaik. Penambahan jumlah guru besar dan lektor dan lektor kepala menambah kepercayaan masyarakat kepada Umsu. Sukses yang tuh, nelayan jabal mata pengalolan kampus, enggak harusnya bisa saksikan kita lihat bagaimana kemajuan para Ikon paswar M21, ya apa-anya kegaan paswar Kampusnya. itu sebetulnya yang paling pokok itu adalah bagaimana kinerja akademik itu yang menghubungkan itu adalah SDM-nya jadi akhirnya kalau kita putar-putar maka intinya itu ada di SDM SDM ini diukur dari bukan banyaknya jadi harus pertama kualitasnya jadi yang paling baik itu adalah ukurannya kalau ukurnya tentu jabatan tertinggi semakin tinggi jabatan dosennya itu semakin bagus kampusnya kenapa itu tidak serta merta bentuk bahan jabatan ini tidak serta merta itu melalui perjalanan melalui tarian melalui aktivitas melalui kinerja ini tidak bisa serta merta juga didapatkan kalau tidak ada dukungan tidak ada yang namanya support dari seluruh sistem yang ada di kampus Akrim wakil rektor dua bidang keuangan sumber daya manusia dan umum kepada jurnalis SDMoseful Hadi menyampaikan rasa syukurnya atas diterima SK pengangkatan guru besar Akrim juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada umsu yang telah memberi perhatian pada peningkatan jenjang jabatan dosen hingga menjadi guru besar secara pribadi bagi saya prestasi yang luar biasa karena bagaimanapun dikatakan luar biasa karena ini adalah gelar tertinggi dalam jabatan akademik dosen karena ini merupakan satu pengharadaan bagi seorang dosen yang punya karya dalam bidang akademik tentu dalam prosesnya bahwa ini adalah proses yang cukup lama sehingga mempersiapkan diri dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi karena bagaimanapun tolak ukur dari usulan guru besar ini adalah tridharma perguruan tinggi mulai dari pendidikan pengajaran penelitian maupun pengabdian masyarakat umsu sangat memberi perhatian yang lebih terhadap karya dosen karena bagaimanapun dosen itu adalah aset dan investasi masa depan umsu kebesaran dan capaian prestasi umsu di masa berikutnya itu adalah tergantung juga pada dosen-dosen semakin banyak guru besarnya makan maka pengabdian masyarakat terhadap umsu itu juga semakin tinggi saat ini umsu memiliki 60 lektor kepala dan 310 lektor yang siap menyusul prestasi akrim untuk menjadi guru besar Seiful Hadi memberitakan dari Medan Sumatera Utara Terima kasih